selamat datang kembali di channel ini video kita kali ini adalah cara membuat aktin sob sebagai agen pembusa penambah busa pada deterjen cair dan sabun cuci piring bagi kamu yang baru klik video ini dan baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk subscribe channel ini like dan share videonya semoga konten konten di channel ini memberi manfaat menjadi peluang usaha dan menambah penghasilan anda kalau sudah simak video ini cara membuat aktin sob bahan utama yang kita gunakan adalah lapsa sedikit mengupas bahan daripada lapsa ini lapsa atau liner alkyl benzena sulponat ini merupakan bahan inti yang wajib dalam permula cairan pencuci piring dan deterjen cair genks bentuk fisik daripada lapsa ini adalah berwarna coklat agak lengket dan licin di tangan serta memiliki kadar asam yang sangat kuat genks lapsa ini lebih sederhana dibandingkan ddbs karena bahan ini tergolong ramah lingkungan sebab sangat mudah terurai oleh tanah jadi begitu genks cairan lapsanya sebanyak 250 ml dan kita tambahkan air sedikit dulu hati-hati saat membuatnya karena sat asam ini apabila terkena tangan kulit Anda melepuh demikian juga dengan rustic soda ini sama-sama berbahan keras sifatnya asam dan basah satin sop ini sering digunakan untuk penambah busa daripada sabun cuci piring langkah kedua kita masukkan kaustik sodanya soda kaustik adalah merupakan senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH terbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium Na plus dan anion hidrogen OH minus usahakan membuatnya menggunakan sarung tangan masker kacamata septi dan di luar ruangan agar tidak terhirup uap yang ditimpulkan reaksi antara lapsa dan NaOH kita akan aduk sampai semua bahan tercampur dengan sempurna suhunya ini panas ya usia kita menggunakan masker karena ini mengeluarkan uap jadi jangan sampai terhirup panas banget hawanya gengs kita akan aduk terus sampai benar-benar homogen hati-hati dalam mengaduk ya gengs jangan sampai terkena percikannya soalnya kuda pencampuran bahan ini reaksinya sangat panas bagi kawan-kawan yang gak mau mengaduk terlalu lama bisa dengan cara kaustik sodanya dicampurkan dengan air terlebih dahulu kemudian dituang ke wadah yang sudah berisi LABS ini gengs jadi ya gak harus mengikuti cara gue ya dibuat senyamannya aja gengs kita habiskan airnya kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan baik apabila sekiranya sudah dirasa sudah cukup homogen kita diamkan terlebih dahulu nanti akan jadi bening seperti madu ya gengs kemudian kita akan cek pH nya lalu setelah itu kita diamkan 1x24 jam dan selanjutnya siap untuk digunakan sebagai penambah busa sabun cuci piring ataupun deterjen cair nah ini dia gengs setelah kita diamkan beberapa jam hasilnya bening banget seperti ini gengs artinya kita berhasil membuatnya gengs warnanya ceket banget busanya melimpah dan tingkat kekentalannya seperti ini ya gengs ini ini adalah atin shop pembusa untuk sabun cuci piring dan deterjen cair oke sudah jadi ya gengs nih warnanya sangat cantik sekali udah kayak bidadari turun dari taksi gengs kita cek pH nya terlebih dahulu ini pH nya sudah natural gengs posisinya di pH 6 artinya di pH tersebut cairan ini sudah sangat aman gengs ini udah dingin juga pH nya di pH 6 artinya ini aman sekali walaupun terbuat dari soda api yang bersipat sangat basah kemudian dari laps yang simpatnya sangat asam dan berhasil kita netralkan dengan takaran 250 li laps 36,5 kaustik sodanya dan airnya 713,5 mili kalau busanya jangan ditanya lagi gengs busanya yang saya celup tangan saya tadi itu busanya aja segitu gengs mantap kan gengs gengs itulah tadi cara pembuatan atin sob mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like, komen, dan share jika ada yang mau dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar waalaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax